Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini Pertemuan terakhir ya Mengenai lanjutan dari Pertemuan sebelumnya Kemarin kita sudah Membahas mengenai Proses penyimpanan Audio Kemudian Pertemuan ini lanjutannya kita membahas Mengenai seperti apa kita menyimpan Audio tadi ke server Nah seperti itu Itu pembahasan kali ini Nah bagaimana caranya Disini Saya tambahkan ya untuk Dari video sebelumnya bisa nampak Perbedaannya Video sebelumnya saya recap kembali Kita Ngeklik button disini Di bagian unggah audio Kita klik button disini Kemudian yang dilakukan Sebenarnya dia memanggil fungsi start record Cordova karena sudah kita Definisikan disini Kita tambah Listenernya Nah kemudian setelah Start record Berhasil Dia akan pergi ke Capture success Fungsinya Di capture success ini Dia akan Mengambil datanya Ada informasi datanya Ya kemudian Data tersebut Jika sesuai ukurannya Jika sesuai ukurannya terlalu panjang Ada peringatan Kalau sesuai Menyimpan rekaman suara Hanya sampai disitu Tapi proses penyimpanan ke servernya Belum kita lakukan Ini baru disimpan ke HP masing-masing Ya Jadi proses tersebut bagaimana Nah disinilah prosesnya Jadi prosesnya Pertama Kita tentukan Linknya kemana URI nya Disini kita tentukan Contohnya disini Link PHP nya Dan setelah ID Pertemuan Ressources PHP upload PHP Jangan lupa Ini harus HTTPS Ya Karena di Kalau kita mengakses Dari Android Itu harus menggunakan HTTPS Ya SSL Kalau kemarin Kita menggunakan Web app Ya Membuat Merankan ini Dari web Dari browser Ini tidak perlu HTTPS pun Dia bisa jalan Ya Dia bisa jalan Cuman kalau mau Di Android Itu mulai dari Android Berapa ya 8 Kalau tidak salah Itu harus dalam HTTPS Untuk security nya Oke Jadi bagaimana Kita Bikin File nya Upload PHP Nanti akan kita lihat Seperti apa isinya Kemudian link tersebut Kita tentukan Sebagai URI Kemudian bisa ada Kita buat suatu Variable options Merupakan File upload option Ya Option nya Apa saja Gitu Nah dia merupakan File File key nya Kemudian Disini bisa kita set Ya Misalnya Kita ada suatu Form Yang ingin kita dapatkan Untuk informasinya Tapi kalau tidak ada Tidak apa-apa Kita hapus pun Tidak apa-apa Ini hanya sebagai contoh Biar sederhana ya Jadi kalau Isi dari Rekaman itu Mau kalian Namakan dari Form tertentu Itu bisa Tapi kalau tidak Kita sederhanakan saja File name nya adalah Rekaman .m4a Nah ini format audio nya Nah kemudian Bisa kita set Di local storage Kalau mau Kalau tidak Tidak apa-apa Kita hapus juga Nah ini untuk Penyederhanaan saja ya Kemudian ada Option.file name Adalah file name nya Nah ini Option yang tadi File upload option Pertama File key nya adalah File Kemudian File name nya Sesuai dengan ini Ya kemudian Mime type nya adalah Text atau plane Nah itu Disesuaikan saja Nah kemudian Kita bisa mengirimkan Parameter-parameter Tentu itu Tertentu ke PHP server nya Contohnya Kalau kita mau Menyimpan Nama filenya Bukan hanya Menggunakan rekaman .m4a Saja Tapi berdasarkan Nama user kah Ataupun Seperti apa Ataupun kita mau Mengubah sesuatu Di database Misalnya gitu Itu bisa kita kirimkan Parameter Pertambahan Ya Parameternya Contohnya disini Saya hanya menambahkan User Yaitu RB Contohnya Atau bisa kalian ambil Dari local storage Atau ambil dari form Dan sebagainya Nah Baru terakhir Kita tambahkan Option params nya Param yang ini Kebetulan hanya ada satu Tapi sebenarnya bisa lebih Kemudian Baru kita Buat variable baru FT New file transfer Nah baru FT.upload File url File url File url Yang dikirimkan Kemudian File url Sebenarnya dari sini Ya File url Ini url File yang ada Di handphone Kalian Kemudian Uri Itu link Yang akan kita Upload ke server Link PHP File nya Kemudian Ini adalah Callback Untuk Sukses Upload sukses Ini callback Untuk upload error Dan disini Option Parameter Parameter Yang diperlukan Tadi Untuk file upload Option nya Seperti ini Tadi Oke Sekarang kita Lihat Apa sih isi dari Upload PHP Sebenarnya Sederhana Disini Dia ada Meminta Request User Ya Karena kita Disini ada Mengirimkan Parameter User Nah Kalau disini Kalian tambah Parameter yang lain Params Dot Npm Sama dengan 13 Misalnya Kayak gitu Ya Artinya Nanti Kalian bisa Tambah Disini Kalau perlu Npm Npm Misalnya Seperti itu Kemudian Setelah Diambil Datanya Ini bisa Kita bikin Suatu Message Awalnya Kita anggap Fail Kita asumsikan Mengagal Nanti Kalau berhasil Dicek nya Ternyata Ada File Ya Karena yang kita Kirim disini Kita set File key nya Adalah File Jadi ini Akan Dicek Kalau file Itu ada Isinya Maka Barulah Bisa kita set Beberapa Informasi Seperti Size nya Adalah File Size Kemudian Input nya Apa File Temporary Name Ya Ini adalah Nama Nama Lokasi Nama Lokasi Sementara Untuk File Kemudian Output nya Kita letak Dimana Nah Dalam hal ini Kita bikin Back Kita berarti ada di PHP Upload PHP ini Ada di PHP Kemudian Kita Back Sekali Dia naik ke Resources Kemudian Masuk ke Audio Maka Nanti Harus ada Folder Audio Di dalam Resources Nah Bisa kita tambahkan Misalnya disini New Folder Audio Nah Jadi Dalam File audio Ini Barulah Kita berikan Namanya Nama Nama Audio nya Ya Berupa User Misalnya Dash User nya Dari mana Dari sini Misalnya Kemudian Dash NPM Misalnya Kita masih Mau Bisa Kita tambahkan NPM Dash Lagi Titik Ya Baru File Name nya Nah Seperti itu Nah Itu yang akan Dikirimkan Nah Kemudian Baru kita set Karena ini Ada filenya Dan ini berhasil Kita anggap Message nya adalah Success Nah Baru Dilakukan Move Uploaded file Dari Dari input Ke output Jadi dipindahkan Dari input nya Ini dari Temporary file Yang udah Di upload Ke server Dipindahkan Ke lokasi Yang Kita set Disini Nah Hanya seperti itu Terakhir Kita echo Message nya Kalau ini gagal Dia akan Tertulis Fail Karena Tidak Masuk Dalam Sini Tapi Karena Dia udah Masuk Kesini Udah ada File nya Dicek Set Kalau ada File Atau tidak Maka Message nya Menjadi Success Jadi yang Dikirimkan Disini Adalah Echo Success Nah Setelah Dikirim Success Di Disini Global Util Outlook Success Itu akan Dicek Disini Disini Bisa kita Cek If R. Response nya Adalah Fail Misalnya Disini Kalau Fail Yang Dikirimkan Maka Apa yang Dilakukan Baru kita Buat Rekaman Gagal Disimpan Ini recording Info Yang sama Seperti Yang sebelumnya Nah Kalau Else Berarti Kalau Dia Success Baru Kita Bikin Rekaman Berhasil Disimpan Nah Seperti Itu Nah Itu Kenapa Ini upload Success Tapi Kok Bisa Ada yang Failed Failed Disini Artinya Ini Dalam Kontrol Kita Kita Tahu Error Dimana Bisa Kita Set Message Disini Tapi Kalau Yang Upload Error Disini Berarti Ada Kesalahan Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Tentukan Jadi Ada Misalnya Mungkin Kesalahan Jaringan Atau Yang Lain Jadi Akan Ada Dikirim Ke Global Utils Upload Error Nah Disini Akan Diterima Disini Nanti Akan Ada Error Code Kita Dapatkan Seperti Itu Ya Jadi Sederhana Seperti Itu Cara Untuk Menyimpan Ke Database Untuk Contohnya Ya Sama Lagi Seperti Yang Pertama Sebelumnya Ini Berjalannya Karena Kita Menggunakan Apa Namanya Native Di Cordova Jadi Dia Tidak Bisa Jalan Di Browser Dia Tidak Bisa Berjalan Disini Disini Tidak Bisa Berjalan Jadi Harus Dijenerate Lagi Di Sebagai Native Kemudian Ditambahkan Ini Bagian Write External Story Sama Read Kemudian Record Audio Sama Video Juga Kemudian Nanti Ini Di Deploy Ke Handphone Saja Jangan Ke Emulator Jadi Deploy Ke Handphone Nanti Bisa Dilihat Seperti Apa Prosesnya Dia Akan Pengiriman Langsung Server Seperti Itu Jadi Di Server Ini Dia Akan Menyimpan Dan Mungkin Kedepan Bisa Kalau Sudah Dapat Bisa Tampilkan Hasilnya Nah Seperti Apa Contohnya Disini Belum Ada Disini Seperti Apa Contohnya Itu Kalian Bisa Buka Aplikasi Yang Sudah Saya Jalankan Di Playstore Ya Di Playstore Sudah Ada Aplikasinya Ya Ini Kalau Kalau Kalian Masuk Tensai NS Teknologi Masuk Aja Ke PT Disini Ada Kamus Konsep Ya Di Kamus Konsep Sini Sudah Ada Saya Bikin Juga Contoh Untuk Merekam Ya Rekaman Suara Jadi Disini Saya Rekam Suaranya Dan Hasil Rekaman Suaranya Bisa Kita Lihat Nanti Ya Ini Bisa Kalian Download Dan Kalian Cobakan Nanti Kalian Lihat Seperti Apa Contoh Proses Perekaman Itu Disimpan Ke Database Dan Juga Bisa Nanti Play Ulang Seperti Itu Baik Cukup Sekian Pertemuan Kali Ini Ya Saya Harap Kalian Bisa Mencoba Sendiri Untuk Keperluan Kalian Yang Lain Contohnya Seperti Mengupload File Hasil Dari Rekaman Apa Capture Gambar Di Kamera Ya Itu Menggunakan Apa Namanya Plugin Yang Sama Bisa Menggunakan Plugin Yang Upload Tadi Ya Bisa Menggunakan Plugin File Upload Option Dan Juga File Upload Ini File Transfer Ya Jadi Seperti Itu Silahkan Dicoba Sendiri Di Explore Sendiri Dan Di Implementasikan Untuk Proyek Akhir Kalian Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh